Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sobat youtube serta pemirsa Dimanapun anda berada saat ini kembali Saya Ruzki Pika terhadir menjumpai anda dengan video terbarunya kali ini Namun seperti biasa sebelum lanjut ke videonya Saya akan terlebih dahulu mendoakan Buat teman-teman yang sudah klik video ini Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan Kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya Amin, amin, ya robbal alamin Lanjut ke tema pembahasan ya teman-teman Nah teman-teman dan pemirsa serta sobat youtube semua Pada kesempatan kali ini saya akan Sharing dan berbagi kembali Masih mengenai ilmu seputar ternak entok ya teman-teman Tepatnya adalah tentang penjualan Nah bagaimana cara kita Untuk mendapatkan hasil Atau keuntungan yang lebih di dalam Kita menjual entok ya teman-teman Nah saya punya terobosan baru Punya trik baru Untuk saya bagikan Untuk saya berikan ilmu ini Buat teman-teman semua yang mudah-mudahan Bermanfaat aja teman-teman Nah apa itu kira-kira Kita simak ulasannya Nah teman-teman dan pemirsa Langsung saja akan saya jelaskan Bagaimana cara saya mendapatkan keuntungan Bisa 3 kali lipat lebih dari penjualan entok saya Teman-teman ya Nah berbicara tentang penjualan Sebagaimana biasa Atau pada umumnya Menjual entok itu Biasa dilakukan dengan cara Menjual secara hidup Yaitu bisa per ekor Dan bisa juga per kilo ya teman-teman Itu secara umum yang sudah Kita lakukan Ya Nah Tapi kali ini saya mempunyai terobosan baru Agar supaya apa Agar supaya kita nanti Bisa mendapatkan hasil yang lebih Ya sesuai dengan apa yang saya bilang tadi Bisa 3 kali lipat lebih Dengan Metode penjualan Ini Yaitu dengan cara Kita memprosesnya terlebih dahulu Entok itu Ya Barulah kemudian kita bisa menghasilkan 3 kali lipat lebih dari penjualan Biasanya Nah kemudian pertanyaannya Bagaimana cara memprosesnya Untuk kita bisa mendapatkan hasil 3 kali lipat Bahkan bisa lebih dari Penjualan entok-entok kita Nah disini akan saya jelaskan ya teman-teman Kita akan melakukan proses Terlebih dahulu Yaitu dengan cara Membuat Kuliner entok Teman-teman Nah ini dia Sangat menarik bukan untuk kita bahas Nah Jadi per Ekor entok itu Ya Ketika kita jual dengan Hidup Hidup Artinya dengan penjualan biasa Ya Itu hanya bisa menghasilkan 100 ribu Lebih Ya itu sudah yang besar ya teman-teman Seperti ini Nah Itu ketika kita jual dengan Penjualan biasa Tapi begitu kita proses Menggunakan trik kita bikin kuliner Lebih dahulu Satu ekor entok ini bisa menciptakan Duit atau uang sekitar 350 ribu lebih Nah Dengan cara apa Ya itu tadi Dengan cara kita proses Menjadi kuliner Lebih tepatnya adalah Saya bikin Rica-rica entok Ya Jadi Saya biasa Melayani online dan Melayani tetangga-tetangga ya teman-teman Jadi Per satu ekor entok itu Bisa menghasilkan 350 ribu Yang masing-masing Saya jual per bungkus itu 20 ribu rupiah Nah inilah nikmatnya Kita Beternak ya teman-teman Ketika kita punya Terobosan baru Gagasan dan ide-ide baru Di dalam penjualan Ya Ini sungguh luar biasa Teman-teman Dan sangat Sangat Apa namanya Fantastis Ya Nah inilah pentingnya Kita Selalu mencari terobosan-terobosan Yang namanya kita beternak ya Tidak hanya Kita mencari terobosan Tentang Bagaimana cara merawat Entok dengan baik dan benar Serta cepat besar Kemudian Pakan-pakan alternatif Tidak cukup dengan itu Termasuk kita mempunyai Terobosan Seperti ini Di dalam penjualan juga Termasuk terobosan ya teman-teman Ya Bisa dibayangkan Selisihnya berapa Teman-teman ya Antara 100 ribu Dan 350 ribu Ya Ini sudah fantastis sekali Dan ini sudah berjalan Alhamdulillah Berbulan-bulan ya teman-teman Sehingga bisa Menginspirasi buat teman-teman Yang memang beternak di rumah Tidak usah terlalu banyak Populasinya Ya Karena Ketika Sudah kita mainkan Secara kuliner seperti ini Meskipun kita tidak Bisa mencukupi Ya Populasi yang ada Dalam kandang kita Kita bisa Lacak Kita bisa cari di Tukang-tukang entok Kemudian langsung kita beli Nah Untuk kita Masak dan kita Langsung jual secara matang Nah Jadi yang membuat saya untung Di dalam beternak itu Faktornya Salah satunya adalah ini Jadi cara penjualan saya ini Dengan cara seperti ini Teman-teman ya Nah Karena bisa Teman-teman bandingkan ya Antara yang saya jual Hidup Dan yang saya jual secara Di proses terlebih dahulu Secara kuliner Ya Jauh bedanya teman-teman ya Dan alhamdulillah Ini juga yang menguatkan saya Teman-teman ya Ini juga yang menguatkan saya Nah Sehingga Dengan video ini Mudah-mudahan Teman-teman dan pemirsa Bisa terinspirasi Betapa pentingnya Kita mencari terobosan-terobosan Betapa pentingnya Kita Selalu kreatif Untuk menciptakan Hal-hal yang positif Terutama Untuk mendapatkan Keuntungan Dari hasil Atau dari usaha Ternak kita Saya rasa Video kali ini Saya akhiri sampai disini Bagi yang Mau bertanya-tanya Silahkan klik Di kolom komentar Saya tidak akan pernah Malas-malas untuk Membalas komentar kalian Yang penting Dalam komentar yang Sopan Dan membangun Silahkan kritik Asal kritikan itu Membangun Dengan senang hati Saya akan bisa menerima Bagi di video-video Ruski Bikata selanjutnya Bagi teman-teman yang suka Silahkan di like Yang tidak suka Tetap di like Karena like itu gratis Kemudian Jangan lupa subscribe Satu kali subscribe Anda Berarti Anda Membantu saya Untuk mengembangkan channel ini Supaya tetap Maju dan berkembang Sehingga bisa menyuguhkan Kembali video-video terbaru Dari channel ini Akhir kata Saya Ruski Bikata undur diri Mohon maaf Atas segala kekurangan Assalamualaikum Wr. Wb